Baca komik Doraemon ya bu, asik banget sih bu kelihatannya bu Baca komik Doraemon yang bener aja ya Ini novel mengenai detektif Mengenai detektif bu Oh biasanya kan ibu cuma baca cerita lucu, percintaan gitu bu Sekali-sekali baca novel sih pasti boleh dong ya Eh, kayaknya bagus loh ya Ada ibu-ibu yang menyamar jadi laki-laki untuk menyelidiki sebuah kasus Nyelidikin kakus bu, buat apa bu nyelidikin kakus, kan bau Kok kakus sih, aku penggubeler apa Ini kasus, kasus itu artinya masalah yang dicari pemecahannya ayem Oh gitu ya bu, maaf ya bu, ayem kan gak ngerti Tuh, bener kan om, kalau potong jaral kita pasti lebih cepet nyampe di rumah Yoki, eh bos, tuh anak tetangga tuh si robet, temennya si syarif tuh lagi main balon bos Oh iya, mana warna balonnya centil lagi, merah ngejreng bok Balon lo, balon si robet lo lepas bos Iya si robet jadi nangis tuh om Jangan khawatir bos, ayo tangkep deh Dah, benang eh, bos, kena balonnya bos Bos aja yang ngasih ke si robet ya Oke Kalau om Jin yang ngasih, nanti si RT jadi heboh Lihat balon jalan sorangan bos Tuh Robet, jangan nangis dong Lihat mas Jun deh Ini balon kamu yang tadi lepas kan Nah ini dia nih Mas ya mas Jun Iya, sama-sama Oh gimana mas Jun tadi ngambil? Mas Jun terbang ya? Iya, eh enggak mas Jun gak terbang Emangnya superman bisa terbang Tadi itu balonnya nyangkut di lontai atas rumah mas Jun Oh kalau gitu makasih ya mas Jun Ya Ya jangan lepas lagi ya Nah Ini dia orangnya yang aku incang Tampangnya pun habis juga Selamat sore Pak Buat Pak Buat Nama saya Bondan Ah, maaf Pak Saya kira anda Pak Buat Yang kemarin Mau transaksi bisnis dengan saya Habis tampang bapak mirip sekali sih Jadi rupanya Bapak Pak Bondan ya Anda mau transaksi bisnis Bisnis apa sih Pak? Nama anda siapa? Pak Kus Kus Nadi Bondan Ah sebenarnya Sehingga bisnis benar Itu kemarin Pak Buat Menawar rumah saya Tapi harganya minta diturunkan lagi Jadi bapak mau jual rumah Mau dijual berapa sih rumahnya Pak? Ah rumah itu mau saya jual cepat kok Saya sudah mau pindah ke Batam Apa Pak Bondan berminat? Boleh saja mampir Mari kita lihat Boleh ya Loh Pak sepi? Istri dan anak-anak Pak Kus kemana? Istri dan anak-anak saya sudah pindah ke Batam Mereka baru buka toko elektro di sana Rencana ya Pak? Kalau rumah ini sudah laku Saya juga akan langsung menyusul mereka Tapi rumahnya lumayan bagus Pak Bapak yang kemarin itu nawar berapa? Oh Pak Buat itu Dia menawar 200 juta Pak Tapi itu pun belum saya kasih Habisnya Pasaran sekarang sudah 400 Ya kalau 200 juta sih saya mau Pak Hitung-hitung investasi di masa Krismon 200 juta sih kemurahan Pak Loh katanya Bapak yang kemarin itu nawar sekian Terus Pak Kus masih nyari-nyari dia Kok sama saya nggak dikasih sih? Eh saya berani bayar cash loh Pak Kalau harganya cocok Duh gimana ya Begini saja Pak Saya coba interlokal istri saya Konteks saya secepatnya ya Kalau ada berita Konteks saya via handphone Nomornya Makasih banyak Pak Saya tunggu ya Pak Ya ya Pak Kalau seperti ini kopi panas boleh nih Mah Ya Yam Tolong bikinin kopi buat Bapak Yam Iya Bu Mah Kayaknya Papa bakal dapet rumah murah nih Mah Lumayan buat investasi Memangnya siapa yang nawarin rumah Papa? Tadi waktu Papa pulang dari kantor Ada orang salah negur Papa Namanya Pak Kus Dikiranya Papa ini orang yang mau beli rumahnya Oh jadi Papa ikuti tawarin buat beli rumahnya? Iya Semoga Papa udah lihat rumahnya kayak apa? Tadi waktu Papa pulang kantor sekalian Papa mampir Rumahnya lumayan bagus kok Harganya di pasaran sekarang ini 400 juta Oh ya Loh 400 juta kok dibilang murah sih Pak Loh ya Papa tawar setengah harganya Jadi cuma 200 juta Soalnya Pak Kus itu perlu mau jual rumah itu cepat-cepat Dia mau pindah ke Batam nyusul anak istrinya Wah asik tuh Pak Papa cuma ngeluarin uang setengah dari harganya Pak Papa bisa untung 200 juta dong Kalo gitu nanti sisanya bisa buat beli playstation yang baru dong Pak Amun ya Mama kok jadi mikir sih Pak Masa orang saking buru-burunya mau pindah rumah Terus mau ngejual rumah itu sangat murah sekali sih Pak Mama ini kok curigaan sih Orang Pak Kus mau jual rumahnya murah ya biar aja Mungkin dia kefevet perlu uang cepat ya biarin dong Mak Kita mujur ya Bos Setiap pulang naik karpet gak pernah kehujanan Gimana kalo hujan ya pasti repot banget di angkasa begini Wah Bos baru dibilang mujur udah mau hujan Bos Gimana Kak Gak tanganan dong Om Itu gak bawa payung nih Om Tuh 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 Jangan udah mulai nepes tuh Tuh Don't worry Bos Disini kan ada anak pengojek payung Bos Cari tambahan Anak-anak ojek payung Om Jin ngaco aja Lagian siapa yang mau ojek payung di langit begini Bos gak percaya ya Nah tuh apaan tuh Ojek payung Om Lumayan supaya gak basah sampai di rumah Hah Buset Ternyata ada anak jin yang ojek payung juga rupanya Luka Thank you Bos mau pake payung gak Iya deh Nanti aja ya pake dolar Dah Jin kecil-kecil udah mata duitan Dasar otak komersial Mau jadi direktur EMF ya Sama jalan bom Asyik Bos Mudah-mudahan Betunjuk jambi dari mbah dukun itu Manjur Halo Selamat siang Pak Bundan Ini dari Pak Kus Apa kabar Pak Kus Iya nih saya baru mau keluar makan siang pak Bagaimana mengenai rumah itu pak Saya mau minta tolong nih pak Bisa gak Yang 50 juta Ditransfer besok Ke rekening istri saya di Batam Gak masalah pak Gak masalah Besok pagi uangnya saya transfer Akhirnya jadi juga tuh pak bus melepas rumahnya 200 juta pak Masa rumah seperti itu di Jakarta masih dilepas 200 juta itu kan mirah sekali pak 200 juta bu Mahal banget ya bu ya Soalnya temen Iem mas Bejo di kampung beli rumah cuma 20 ribu bu Hah? 20 ribu? Iya Lu ini suka asal ya Bener mas Gak bohong Soalnya mas Bejo itu kan pemulung Jadi dengan duit 20 ribu itu dia beliin kardus yang banyak Nah di atas kardus itu mas Bejo tidurnya mas Hehehe Sobek canda kamu Iyam 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 Itu sih namanya rumah-rumahan Lu tau gak Di pinggir kereta api atau di kolong jembatan tuh banyak Hehehe Oh iya rencananya Siang ini papa mau transfer 50 juta Pake uang muka gitu Loh Kok pake transfer uang muka segala sih pak? Sebab istrinya pak bus itu di Batam Bu lagi perlu uang dan minta uangnya di transfer 50 juta hari ini juga Memangnya rumahnya itu dimana sih? Ah Jalan Dahdia nomor 8 Gak jauh kan dari sini? Oke Ada siapa? Yuk bangun dulu ya Yama Waalaikumsalam Menurut novel itu Kita gak boleh percaya sama orang yang baru dikenal Ah Mama mesti selidikin dulu Siapa tau papa mau ditipu sama orang itu Om Di jaman Krismon kaya gini banyaknya orang yang kepepet Sampai jual rumah segala ya Oh oh Tapi hati-hati bos Kadang-kadang rumah-rumah itu Surat-suratnya gak beres Ada yang jual rumah warisan Tau-tau dia bukan ahli warisnya bos Oh Gawat juga kalo gitu Kalo gitu om Kalo beli rumah di jaman Krismon begini kita harus hati-hati ya Bos Iem lagi bersihin pot keramik punya mama bos Hihihi Iem kan emang gitu om Gak bisa liat debu Ah Mas Jun ini orangnya bisa aja deh Terima bos Atuh Hampir saja pot antik ini pecah berkeping-keping bos Kalo engga Si Iem pasti kena semprot mama bos Mama bos kan macan Iem ini keramik mahal loh Iem Untung ada mas Jun Tapi Iem bingung Kok bisa bayang ke arah mas Jun ya Ya gua kan bisa sulap Biar gampang menyelidiki pak bos itu Lebih baik aku menyamar jadi laki-laki Kebetulan baju papa yang kekecilan ini pas buat aku Aku jadi seperti detektif beneran nih Bu ada telepon dari Bupi Bu Aduh sialan Ada telepon lagi Kalo aku keluar sekarang Bisa ketahuan penyamaranku sama si Iem Iem bilang aja aku lagi Ada urusan Nanti malem Bupi suruh telepon lagi ya Ya Bu nanti gak bilangin Gimana Sudah ditransfer uang yang 50 juta itu pak Oke pak makasih banyak pak Bondan Terimakasih Manjur juga dukungku Akhirnya pak Bondan kena aku di bu Sekarang aku harus menyiapkan barang-barang Agar bisa cepat kabur dari rumahnya Siap Sial Siap lagi Oh Pak Hari Mari pak silahkan pak Silahkan pak Pak Kusni bagaimana sih Mestinya bapak sudah habis kontrakan bapak seminggu yang lalu di rumah ini Mana uang kontrakan yang lama juga belum dilunasi Sabar dulu pak Sabar Uang kontrakannya Siang ini juga akan saya lunasi Nanti sore Saya akan pindah dari rumah ini Karena saya sudah mendapatkan kontrakan yang baru pak Sabar sabar Pak Kus jangan gue janji terus dengan saya Ya Pokoknya saya minta segera dilunaskan uang kontrakan rumah yang kemarin Dan nanti sore Saya tidak mau melihat barang-barangnya pak Kus masih tertinggal di rumah ini Iya pak Selamat siang Permisi pak Numpang tanya Apa benar ini rumahnya pak Kus Oh iya betul Pak Kus memang tinggal dan kontrak di rumah ini Lalu bapak ini siapanya Saya Pak Benny Rencananya saya mau Membeli rumah ini dari pak Kus Aduh Mau apa lagi tuh orang Uang kontrakan saja belum dia lunaskan Malah sekarang dia tawarkan rumah ini kepada orang lain Biar aku laporkan polisi Baru tahu rasa dia Ternyata benar dugaan saya Papa mesti dikasih tahu secepatnya Kalau pak Kus ini penipu Aduh Celaka Limpun saya kemana ya Aduh Bapak ada pendunan saya kan Ayo silahkan masuk Kita bicara di dalam Masuk Jalan dulu Bapak mau melaporkan saya ke polisi kan Ayo jalan Iyam Iyam Mama mana Iyam Dari sepulang gua sekolah aku gak ada Tadi waktu Iyam lagi jemurin pakaian di atas Ibu bilang mau pergi mas Tapi Iyam gak ngeliat Waktu Ibu mau perginya tuh Iyam gak ngeliat Yaudah deh Wah Mama ini gimana sih Jun jadi sebel ya om Katanya kan mama janji mau ngasih uang sama Jun buat beli CD nyari Kim Martin yang baru Sekarang malah gak ada lagi ah Sabar bos Jangan suka sewot cepet Lewat Biar om Jin liat di komputer om Jin Nih bos tuh Mana om Om Jin suka bercanda ah Ini sih gambar bapak-bapak yang lagi ditodong Bukannya mama Teliti dulu sebelum berkomentar bos Itu bapak-bapak yang pakai kumis itu mama bos Lagi nyamar jadi laki-laki bos Oh iya ya Ini mama Tapi mama ngapain ya kok nyamar jadi laki-laki Lagian kenapa sampai ditodong om Mas Jun Sepatu bapak yang abis diim bersihin kok gak ada mas di atas Baju bapak, celana panjang bapak, yang abis diim serika gak ada semua Apa yang ambil mas Itu rumahnya bos Mama bos disekap di rumah itu Oh disitu om Oh om Kalau gitu Jun harus hubungi papa Untung Jun bawa handphone mama yang ketinggalan di rumah Oh Halo Ya pak ini Jun pak Ini darurat pak Sekarang Jun lagi ada di Jalan Dahlia nomor 8 Soalnya mama lagi disekap orang di rumah itu pak Papa cepetan kesini deh Ya Om kita turun om Rebes bos Sampai bos Om Jin yang akan beresin Eh Hati-hati bos Penjahat ini bersenjata Salah-salah bertindak Nyawa mama bos jadi taruhannya Ya Hei 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 Siapa kamu Ulu si bapak mau nembak eke Kalau mau nembak Pestolnya yang beneran dong Hei 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 Loh Mama kok Nama jadi laki lagi sih Jun Aduh pak Kita lepasin ikatannya dulu pak Wah ibu ini benar-benar seorang pemberani Pak polisi itu penjahan-jahan di belakang situ pak Loh Kok bapak ini pingsan sendiri ya Eke yang bikin ko bos Oh mungkin bapak ini pingsan karena ngeliat mama berpakaian seperti laki-laki Kamu ini ngajol Jun Mungkin dia pingsan karena serangan jantung Jangan-jangan rumah ini ada hantunya Jun Hei Bapak ini royok bener Hei 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 Hei